Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, setiap hari Jumat melaksanakan program Jumat Berkah yang diisi dengan berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu serta anak-anak penyandang disabilitas di enam kecamatan yang ada di Kota Waringin Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Devi Firmansyah langsung menyerahkan bantuan paket sembako dan tali asih kepada warga kurang mampu dan anak-anak penyandang disabilitas. Menurut Kapolres, bantuan yang diberikan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19, yang memang sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan kita mempunyai program namanya JB2, Jumat Berkah, Jumat Berbagi. Jadi kita laksanakan pembagian beras, bantuan sosial berupa beras, khususnya kepada warga masyarakat yang terdampak. Karena COVID-19 ini. Karena di masa pandemi ini kan kita tahu sendiri, banyak sekali perekonomian masyarakat yang terganggu. Harapan kita dengan adanya JB2 ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Semuanya kita sentuh, baik dari yang tidak mampu maupun yang disabilitas. Itu sudah kita sentuh dan itu sudah kita lakukan. Dari beberapa warga yang disabilitas, baik yang ada di kecamatan, bukan hanya di kecamatan Arsel saja. Termasuk di Lada, kemudian termasuk di Banteng, dan lain-lain sebagainya. Sudah kita memberikan bantuan sosial semuanya. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban mereka. Masyarakat menyambut baik dengan adanya bantuan dari Polres Kota Waringin Barat tersebut. Terlebih lagi bantuan diberikan di tengah masa pandemi COVID-19 yang sangat menyengsarakan masyarakat. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigi Cakwan, AI News melaporkan.